Assalamualaikum wr. wb selamat pagi teman teman kali ini saya menanam terong dengan botol bekas dengan sistem terbalik ya teman teman manfaatnya apa yaitu memudahkan kita untuk menanam dan mengontrol tanaman dan bisa menanam di lahan yang sempit oke teman teman kita persiapkan terlebih dahulu botol bekasnya seperti ini terserah teman teman menggunakan apa saja sekiranya cukup untuk tempat wadah tanaman terongnya berikutnya kita potong bagian bawahnya seperti ini ya teman teman fungsinya apa yaitu untuk memasukkan media tanamnya bagi dari bawah ya teman teman karena menanam terong dengan sistem terbalik ini nah setelah kita potong seperti ini kemudian langkah berikutnya yaitu kita lubangi bagian bawahnya ya teman teman untuk pengikat talinya setelah selesai kita lubangi barulah kita ikat seperti ini ya teman teman kita bisa menggunakan tali seadanya bisa tali rafia, tali plastik, bisa nilon dan yang lainnya kebetulan saya menggunakan tali plastik yang seperti ini ya teman teman ini sudah kuat sekali ya teman teman untuk menahan beban pada botol bekas seperti ini setelah selesai kita ikat-ikat seperti ini sampai erat dan sampai kuat sekiranya sudah cukup benar-benar kuat berikutnya adalah kita siapkan bibitnya nah ini bibit terongnya yang sudah saya sediakan kemudian potong bagian daunnya setengah saja ya teman teman fungsinya apa yaitu untuk memaksimalkan bagian untuk pertumbuhan batangnya ya teman teman kemudian kita masukkan bagian bawahnya seperti ini nah kebetulan ini saya menanam terong dengan sistem terbalik ya teman teman nah setelah selesai kita masukkan pada bagian botolnya berikutnya kita masukkan kerikil-kerikil yang ada disini kebetulan saya menggunakan sisa-sisa genteng bekas ya teman teman fungsinya apa yaitu untuk menahan batang dan akar pada pohon tanaman tanaman ini supaya tidak jatuh ya teman teman berikutnya kita masukkan media tanamnya disini saya menggunakan tanah biasa ya teman teman bisa menggunakan campuran buku kompos buku kandang dan yang lainnya nah setelah kita masukkan perlahan demi perlahan media tanamnya berikutnya kita gantung seperti ini nah inilah contoh penampakan menanam terong dengan sistem terbalik menggunakan botol bekas seperti ini dan inilah jadinya ya teman teman sangat mudah sekali dan simple ya teman teman dan bermanfaat buat teman teman yang tidak memiliki lahan yang luas bisa menanam dengan sistem seperti ini oke teman teman itu saja dari saya semoga bermanfaat selamat menikmati